Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sulai ala sayyidina muhammad Wala ala sayyidina muhammad Kali ini saya mau membuat Sebuah desain modifikasi Pada Mitsubishi Expander Desain modifikasi yang saya buat diantaranya adalah CPR Agak dicaperin sedikit Kemudian nanti velgnya Agak masuk Manjelep bahasanya seperti itu Kalau bahasa Teman-teman di Bandung Itu ngelup Tapi kalau ini caper Bannya agak masuk sedikit Terus nanti agak dimensengin Bannya Karena basicnya Mitsubishi Expander Dengan velg yang lebar Velgnya tampak lebar Dan ringnya juga lebar Mari kita lihat bersama Untuk Proses editingnya Saya menggunakan Corel Draw Kemudian untuk Perekamannya Menggunakan Camtasia Dan juga untuk Edit videonya Dan juga menggunakan Camtasia Oke kita lanjut Oke kita lanjut Untuk pembuatan Desain modifikasi pada Mitsubishi Expander Oke teman-teman semuanya Ini kita sudah Buka aplikasi Atau software Corel Draw X5 Atau Corel Draw 15 Medianya nanti Yang akan kita edit Adalah Mitsubishi Expander Dibuat Dibuat Cpr Yang pertama kita lakukan Adalah Dengan mengklik Polyline tool Ini bisa dipilih ya Mau freehand Mau two point line Kemudian ini Bezier Artistic Media Paint B-spline Polyline Kalau saya senangnya Pake polyline Kemudian ini Warnanya Sudah pake warna Yang berbeda Saya pakenya Warna merah Cornernya Yang pilihan kedua Line caps Pilih yang Bulatnya kedua Kita buat Copy dulu Kita copy dulu Untuk body atasnya Kita mulai dari sini Klik Kemudian Sampai sini Kita copy Dan Caranya adalah Meng-copy bagian dalam Yang ada di dalam kotak Ini Ya di dalam kotak ini Caranya adalah Yang pertama Kita Tekan Pick tool Kemudian Kita tekan Sembarang Di dalam kotaknya Sampai ada kotak-kotak seperti ini Lalu kita tekan Shift Dan kita tekan Klik Di bagian bawah Nah Nanti Secara keseluruhan Akan seperti ini Ya Kalau keser pun Mau keser semuanya Nah setelah itu Kita pilih Klik yang ada di sini Adalah Intersect Ya Klik Intersect Setelah itu Klik yang warna merah ini Kita klik lagi Dan kita hapus Delete Lalu kita klik Gambar yang tadi Nah Dan kita harapkan Dengan panah ke bawah Maka gambarnya Semakin lama Akan semakin turun Tekan terus Nah Sampai batas Ceper yang kita inginkan Misalnya segini Nah Sesudah itu Kita rapikan Untuk Kabin yang Tadi telah Kita copy Kita rapikan Biar ini Tidak ada Putih-putihnya Seperti ini Caranya Seperti ini Kita klik dulu Pakai picture Lalu kita Pilih Shape tool Atau ketekan F10 Kita rapikan Kita rapikan Ini karena Komputernya juga Kurang memenuhi Sarat Untuk Grafis Sehingga Agak lama Alias agak lemot Jadi sarannya Teman-teman Kalau mau main Desen grafis Ada komputer Yang mumpuni Nah Ini juga perlu Dirapikan Ini Kita Aik ke atas Biar nanti Kelihatan Nampak Seperti Ceper Apa Beneran Padahal ini Cuma Efek Edit photo Bagi teman-teman Yang butuh Jasa edit photo Saya juga bisa Nanti kita bisa Belasar Barang-barang Edit photo Ini Tepat Nah ini kan Sudah Sudah kelihatan Ceper Ya kan Oh Kelihatan Ceper Baru kita Mainkan pada Roda Rodanya Agak dimingin Dikit Biar terlihat Nyata Tapi ini Dirapikan Dulu Ini Dirapikan Dulu Untuk Garis Langkungnya Kita Mempake Convert To Grove Nah Itu Nanti Kita Bisa Nah Ini Bisa Melakum Kalau Tadi Kan Gak Bisa Nah Kita Rapikan Terus Sampai Selesai Ini Juga Sama Nah Sudah Apa Kelihatan Rapi Untuk Loda Depannya Kita Tinggal Loda Belakang Dengan Cara Yang Sama Seperti Tadi Komputernya Harusnya Harusnya Pakai Yang Bagus Tapi Belum Ada Reski Kita Masih Pakai Seleron Selan Masih Masih Pakai Seleron jadi agak lambat untuk mengambilkan seperti ini saja butuh kesabaran yang tinggi karena dengan menggunakan komputer yang sebaiknya redah itu juga meningkatkan keimanan kita yaitu sabar nah disini kan kelihatan agak menseng ya depan kita bisa turunkan lagi atau belakang yang agak sedikit diangkat nah itu kita turunkan lagi sesudah itu kita tinggal mainkan rodenya yang pertama adalah klik ellipse tool kita klik disini ya kemudian klik tool lalu kita pencet save shift dan kita klik boton bawah setelah itu sama di intreset lagi klik nah yang merah-merah kita buang kabur kita klik disini kita klik sekali lagi baru kita mainkan di mirip ya 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 ini akan kelihatan low alias terus rendah ya baru kita rapikan untuk penodanya dilapikan rodenya ya 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 rodenya i tapi kamu akan menggantikan kalau kamu akan lama ini it's a 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 it's it's nah udah lalu kita lapir lagi ini agar nggak kelihatan lebih jelas lagi ada perbedaannya kita buang yang ini set nah yuk nah itu kan udah kelihatan ya nampak seperti beneran ini adalah editan sebenarnya kalau yang lebih halus lagi itu pakai Adobe Photoshop itu bisa lebih halus lagi hasilnya tapi kebetulan saya lagi pakai Corel draw kalau jadi bantuan udah kirim ya ngalak rapiran bawahnya lagi ini masih kurang kurang pas ini ini ternyata bergelombang ini harus di provide ini tinggal roda belakang sama pakai ellipse dikasih lingkaran klik gambar yang bawah lalu lalu ini dihapus lalu kita miringkan rodenya nah itu udah miring ya tinggal kita rapikan 3 20 3 3 5 8 5 5 6 5 5 5 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati